Jitian Singh mengabaikan para penjaga dan tidak membuang waktu. Dia terbang langsung ke Floating Mountain. Dia telah membaca buku-buku di ruang kerja sebelumnya dan memiliki pemahaman tentang Gunung Trapung. Itu adalah salah satu tempat terlarang dari Heaven Evasion Sek. Itu terletak 800 li di utara pegunungan, jauh di dalam penghalang. Menurut buku, Gunung Trapung terbentuk secara alami dan memiliki sejarah beberapa ribu tahun. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika leluhur pendiri Sekte Penghindaran Surga telah memilih lokasi ini, Gunung Trapung sudah ada. Tidak ada yang tahu mengapa gunung setinggi seribu meter itu melayang di langit, diselimuti awan putih dan kabut tebal. Namun, Gunung Trapung mengandung energi misterius yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Itu selalu menjadi tempat di mana guru dan penegak Sekte Penghindaran Surga berkultivasi dalam pengasingan. Dikatakan bahwa ada ahli yang mengawasi Gunung Trapung, serta banyak ahli elit yang menjaganya. Ada juga binatang bermutasi ganas yang tinggal di sana. Murid biasa, diaken, dan tetua Sekte tidak berani mendekati Gunung Trapung, atau mereka akan dihukum berat. Jitiansing telah menyamar sebagai murid Jiwukuo, Lichang, tetapi dia tidak memiliki hak untuk menginjakan kaki di Gunung Trapung. Jika dia ditemukan, dia hanya akan dihukum. Namun, dia hanya ingin menyelamatkan naga hitam kecil dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimana dia bisa peduli tentang hal lain? Sosoknya menyatu ke dalam malam dan diam-diam merobek tirai malam, terbang secepat kilat menuju Floating Mountain. Dalam perjalanan, dia melewati hutan selebar beberapa ratus li dan menatap monster jinak. Dia diam-diam menggunakan teknik untuk merasakan aura naga hitam kecil, mencari jejaknya. Tidak lama kemudian, dia melintasi hutan dan terus terbang menuju Floating Mountain. Yang bisa diayakini adalah bahwa naga hitam kecil tidak ada di hutan itu. Setelah penegak kiri menangkap naga hitam kecil, dia tidak berada di istana kiri beberapa hari terakhir dan bersembunyi di Gunung Trapung. Tampaknya naga hitam kecil kemungkinan besar di penjara di Gunung Trapung. Dia diam-diam berspekulasi, naga hitam kecil pasti tidak akan tunduk dengan mudah. Sekte penghindaran surga tidak akan bisa menjinakkannya dengan mudah. Selain itu, itu adalah naga hitam binatang ilahi. Sekte penghindaran surga pasti tidak akan mau membunuhnya. Dia hanya bisa memastikan bahwa nyawa naga hitam kecil tidak dalam bahaya untuk saat ini. Sekitar seperempat jam kemudian, Jitiansing terbang ke pegunungan yang luas. Di bawah tabir malam, banyak gunung setinggi 3 km berdiri mengjulang ke segala arah. Mereka seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu untuk melahap manusia, dan mereka tertidur dalam kegelapan. Di tengah puluhan puncak gunung, di langit, ribuan kaki di atas tanah, gunung setinggi seribu kaki melayang. Meskipun saat itu adalah malam dengan bulan yang cerah dan sedikit bintang, area di sekitar gunung tertutup awan putih dan kabut, menyelimuti separuh gunung. Gunung itu curam, dan ada tebing di mana-mana, dihiasi pepohonan hijau tua. Jitiansing mengangkat kepalanya dan mendongak. Dia melihat bahwa di tengah gunung, ada titik-titik lampu, dan samar-samar dia bisa melihat orang-orang berjalan-jalan. Beberapa istana kuno telah dibangun di atas gunung. Mereka luar biasa dan memiliki aura yang mendominasi yang dapat menekan langit dan bumi. Namun, di dalam istana itu gelap, dengan hanya beberapa lampu tersebar yang bersinar lemah. Jitiansing menarik auranya dan diam-diam mendekati gunung terapung, terus-menerus mengamati sekeliling. Dia seperti hantu, menyatu dengan malam. Bahkan jika seseorang terbang melewatinya, mereka mungkin tidak dapat mendeteksinya. Seratus napas waktu kemudian, dia tiba di dasar gunung terapung, bersembunyi di awan putih dan kabut. Dia menggunakan jiwanya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa seluruh gunung terapung dilindungi oleh formasi tak terlihat. Begitu kekuatan eksternal bersentuhan dengan formasi, itu akan menyala, membuat khawatir para penjaga dan ahli di gunung. Itu benar-benar tanah terlarang dari sekte penghindaran surga. Pertahanannya sangat ketat. Formasi yang melindungi gunung terapung sebenarnya adalah formasi tingkat jiwa kelas menengah. Jitiansing mengamati sebentar dan tidak bisa menahan cemberut. Baginya, menembus formasi tingkat jiwa tingkat menengah tidaklah sulit. Bagian yang sulit tidak mengkhawatirkan siapapun. Dia perlahan terbang mengitari dasar gunung, mengamati situasi dengan cermat. Satu jam kemudian, dia terbang mengelilingi gunung terapung, dengan jelas mengamati situasi di gunung. Dari tengah gunung hingga puncaknya, terdapat lebih dari 30 pos jaga. Lebih dari 100 penjaga panggung asal langit berpatroli dalam pola reguler. Istana di puncak gunung tampak sunyi dan tidak ada yang bergerak, tetapi ada fluktuasi dari para pembudidaya Rilem Revinemen Jiwa. Jitiansing berputar ke belakang gunung terapung dan bersembunyi di bawah tebing tersembunyi. Dia diam-diam melepaskan jiwanya untuk menyelidiki metode untuk mematahkan formasi pertahanan. Setengah jam kemudian, dia memiliki gambaran kasar tentang bagaimana memecahkan formasi tersebut, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Setengah jam kemudian, sekelompok penjaga lapis baja dengan pedang terbang melewatinya, tanpa tergesa-gesa terbang menjauh. Ketika sekelompok penjaga menghilang di malam hari, dia segera melepaskan jiwanya dan mulai menghancurkan formasi pertahanan. Setengah jam kemudian, sekelompok penjaga patroli lainnya terbang dari jauh, hendak melewati kepala Jitiansing. Pada saat ini, Jitiansing berhasil mematahkan formasi, membuat lubang di dalamnya, dan sosoknya melintas ke dalamnya. Saat berikutnya, formasi menutup dengan sendirinya, dan dia sudah berada di dalam gunung terapung. Sepanjang seluruh proses, dia tidak membuat siapapun waspada, termasuk penjaga yang berpatroli tidak jauh. Pada saat penjaga patroli terbang melewati area ini, Jitiansing telah menghilang ke dalam kegelapan, diam-diam bergegas menuju puncak gunung. Dalam waktu singkat sebatang dupa, dia telah mencari di seluruh puncak gunung. Lima istana di puncak gunung memiliki beberapa ratus ruangan dengan berbagai ukuran. Dia telah menggunakan jiwanya untuk menyelidiki mereka semua. Hasilnya tak terbantahkan. Naga hitam kecil tidak berada di puncak gunung. Dia bersembunyi di sudut salah satu istana, mengerutkan kening sambil merenung, Aku baru saja menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki. Aura naga hitam kecil ada di dekatnya. Tapi bukan di puncak gunung ini. Mungkinkah di dalam gunung terapung? Ketika dia memikirkan hal ini, dia akan menggunakan teknik gerakan bumi untuk mengebor gunung dan mencari dengan hati-hati. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menyelaukan tiba-tiba melesat keluar dari langit malam, menusuk langsung ke kepala Jitiansing. Cahaya pedang putih yang menyala mengandung energi jiwa yang sangat besar dan sangat kuat. Jitiansing tidak terlalu memikirkannya. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kanannya dan menamparkan. Bang! Dengan ledakan teredam, cahaya pedang jiwa sepanjang satu kaki dihancurkan oleh tamparannya. Telapak tangannya tidak terluka, tetapi tubuhnya sulit menahan dampak besar dan dipaksa mundur tiga langkah. Jitiansing meringis, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Oh tidak, aku ketahuan. Baru sekarang dia ingat bahwa di salah satu istana di puncak gunung, seorang ahli rilem revinemen jiwa sedang berhibernasi dalam pengasingan. Ketika aku sedang mencari naga hitam kecil, aku pasti telah membuat khawatir ahli rilem penyempurnaan jiwa itu. Saat pikiran ini melintas di benaknya, cahaya putih lain keluar dari langit malam. Suara mendesing. Cahaya putih merobek langit malam dan langsung mendarat di atap seratus kaki di depannya. Saat cahaya putih tersebar, sosok tinggi dan berotot muncul. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah ungu, setinggi dua meter, dan dengan wajah yang bermartabat. Orang ini memiliki pembawaan yang luar biasa, matanya berkilat dengan cahaya yang mengintimidasi, dan tubuhnya memancarkan aura dominan yang mulia dan kuat. 1282. Pria berjubah ungu itu berteriak dengan marah sambil menatap Jitiansing. Kamu bisa menerima salah satu seranganku. Kamu pasti bukan murid asrama. Saat dia berbicara, dia melepaskan energi spiritual tak berbentuk, yang menyapu ke arah Jitiansing seperti ombak yang mengamuk. Dalam sekejap mata, pria berjubah ungu itu merasakan bahwa energi spiritual Jitiansing berada di tingkat kelima alam roh. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah dan dia mencibir, pengecut macam apa yang berani berpura-pura menjadi murid rumah dan menyelinap ke area terlarang kita. Jitiansing tahu bahwa identitasnya telah terungkap dan dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia memutuskan untuk tetap diam dan tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia melihat wajah orang ini dan tahu bahwa orang ini berada di tingkat ke-7 alam roh. Dia yakin bahwa orang ini adalah pelindung yang tepat. Tanpa ragu-ragu, dia mencabut pedangnya yang patah dan menyerang pelindung kanan. Suara mendesing. Saat pedang yang patah itu keluar, sinar putih sepanjang 20 meter ditembakkan. Itu membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu menembus langit malam dan tiba di hadapan pelindung kanan. Pelindung kanan tidak siap untuk ini. Jitiansing sangat kejam sehingga dia menyerang tanpa sepatah katapun. Ditambah lagi, serangan ini sangat agresif. Sinar pedangnya sangat menyilaukan dan kekuatannya sangat mengejutkan. Ekspresinya berubah saat dia menatap marah. Matanya berkilat kaget dan terkejut. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk mengelak. Dia hanya bisa menggunakan energi spiritualnya untuk membuat perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan Setelah ledakan teredam, sinar pedang menembus perisai pelindung kanan dan menerbangkannya. Saat dia masih di udara, dia memuntahkan seteguk darah dan menjerit teredam. Ledakan Pelindung kanan menabrak tembok istana seribu kaki jauhnya dengan kekuatan dahsyat. Tembok istana merah tua yang tebal runtuh di tempat, memercikan tanah dan bebatuan ke seluruh langit. Namun, dia adalah seorang kultifator di tingkat ketujuh alam roh. Dalam sekejap, dia keluar dari puing-puing. Suara mendesing. Dalam kilatan cahaya putih, pelindung kanan terbang ke langit malam dan pedang merah tua muncul di tangan kanannya. Dia menatap dadanya dan melihat juba ungunya compang kemping. Ada lubang di dalamnya. Di dalam lubang, armor lembut berwarna hitam itu juga hancur, memperlihatkan luka sumpit yang panjang. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Pedang itu hanya berjarak 2 inci dari menembus jantungnya. Pelindung kanan terkejut sekaligus geram. Dia menatap Jitiansing dengan mata terbuka lebar dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu binatang terkutuk. Siapa kamu? Beraninya kau menyerang rumahku. Apakah anda lelah hidup? Jelas bahwa pelindung langit reruntuhan laut timur selama 2000 tahun terakhir memiliki fondasi yang dalam. Pelindung kanan terbiasa hidup seperti seorang pangeran. Dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang akan berani menyelinap ke sekte penghindaran surga dan menyerangnya. Karena kecerobohannya, dia dilukai oleh Ji untuk menyerang untuk membunuhnya. Raungan amarahnya meledak di langit malam, seperti guntur yang menggelinding, dan segera menyebar ke puncak gunung. Para penjaga yang berpatroli di dekatnya segera disiagakan dan diserbu dengan suara, desir. Jitiansing tahu bahwa identitasnya telah terungkap dan akan ada pertempuran sengit malam ini, jadi dia memutuskan untuk keluar semua dan memulai pembantaian. Dia menatap pelindung kanan tanpa ekspresi. Dia melambaikan pedang patah di tangan kanannya lagi dan menikam ke depan. Mati. Saat dia mengucapkan kata-kata dingin ini, pedang yang patah itu menembus cahaya dingin yang terkondensasi secara ekstrim, berkedip dan menghilang dalam sekejap. Pelindung kanan sangat waspada seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Namun, dia tidak bisa memahami teknik pedang ini sama sekali. Dia hanya bisa memegang pedang di depan dadanya dan membentuk perisai lagi. Pada saat berikutnya, cahaya dingin yang terkondensasi hingga batasnya tiba-tiba meledak di pinggangnya. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh bagian bawah pelindung kanan meledak menjadi potongan-potongan daging dan darah yang beterbangan ke segala arah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia telah kehilangan kaki dan kakinya dan hanya tersisa setengah bagian atas tubuhnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan saat dia melarikan diri kekejauhan dengan panik. Seorang ahli yang bermartabat di tingkat ketujuh Sol Revening Realm bahkan tidak bisa memblokir salah satu gerakan Jitiansing. Jitiansing hanya menggunakan dua pedang untuk melukai pelindung kanan dengan parah, hanya menyisakan separuh tubuhnya. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Pelindung kanan belum pernah bertemu dengan ahli yang begitu menakutkan sebelumnya. Tentu saja dia terkejut dan marah, diliputi oleh keterkejutan. Jitiansing tanpa sadar terbang ke langit malam dan mengejarnya dengan pedang patah. Tetapi pada saat ini, lolongan sedih terdengar dari gunung gantung di bawah kakinya. Mengaum. Jitiansing segera mendengarnya dengan jelas. Itu adalah teriakan naga. Dia tidak terbiasa dengan suara ini. Dia segera menyadari bahwa itu adalah suara naga hitam kecil. Naga hitam kecil itu benar-benar ada di dalam gunung. Pikiran ini melintas di benaknya. Dia segera menyerah mengejar pelindung kanan dan berubah menjadi cahaya kemasan, menggali ke dalam tanah dan terbang ke gunung. Setelah dua nafas, lebih dari sepuluh penjaga elit bergegas ke tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Mereka dipenuhi dengan kecemasan saat mereka mencari di sekitarnya. Namun, Jitiansing dan pelindung kanan sudah pergi. Adegan itu kosong, hanya tumpukan dinding yang rusak dan puing-puing yang tersisa. Para penjaga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa mengirimkan sinyal peringatan bahwa seorang pembunuh telah menyerang. Di Floating Mountain, ada sebuah gua besar. Gua itu lebarnya seribu meter dan berbentuk lonjong seperti telur. Ada jejak penggalian buatan manusia di dinding dan banyak mutiara dan permata tertanam di dalamnya. Ada juga barisan pertahanan yang kuat. Langit-langit gua itu padat dengan permata, bersinar dengan kemegahan warna-warni yang menerangi seluruh gua. Di tengah gua, ada altar melingkar setinggi sepuluh kaki. Altar itu lebarnya seribu kaki dan dikelilingi oleh delapan belas pilar batu hitam, diukir dengan gambar binatang buas dan dewa kuno. Saat ini, enam ahli berjubah ungu sedang berdiri di sekitar altar. Mereka melambaikan telapak tangan mereka, mengirimkan berkas cahaya saat mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan seni sihir. Array misterius diaktifkan, dan perisai cahaya dengan radius 100 zang menyala, menutupi seluruh altar. Delapan belas pilar batu di sekitarnya semuanya bersinar dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan, melepaskan aliran api yang setebal ember. Lebih dari enam puluh pilar api memanjang ke tengah altar seperti rantai api, dengan kuat mengikat seekor naga ular hitam. Itu adalah naga hitam kecil. Tubuhnya yang panjangnya seribu meter telah menyusut menjadi hanya sepanjang seratus meter. Itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi luka dan lubang. Orang bisa dengan jelas melihat tulang naganya, yang masih berlumuran darah merah tua. Lebih dari enam puluh rantai api mengikat tubuh, leher, ekor, dan cakarnya. Itu hanya bisa tergeletak di altar, tidak bisa bergerak sama sekali. Kenam pembangkit tenaga mengaktifkan formasi dan melepaskan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi yang dengan kejam menekannya, menghancurkan tubuh dan jiwanya dengan kejam. Sangat menyakitkan bahkan jeritan adalah harapan yang luar biasa. Dari enam ahli, pemimpinnya adalah pelindung kiri. Dia memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia dengan dingin menatap naga hitam kecil itu. Dia berteriak, Kamu naga jahat, apakah kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri setelah datang ke sekte kami? Bermimpilah. 1283 Wajah pelindung kiri ganas dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai berbicara, tetua berjubah umu berambut putih lainnya terus membujuk naga hitam kecil itu. Naga hitam, kamu adalah binatang suci. Tidak peduli dengan siapa kamu berkultivasi, itu demi mendapatkan kekuatan yang besar. Jitiansing itu menyinggung sekte dutian kita dan pasti akan mati tanpa mayat utuh. Kenapa kamu begitu keras kepala? Selama Anda bersedia untuk tunduk dan dengan patuh tinggal di sekte kami sebagai binatang ilahi, sekte kami akan memberi Anda sumber daya yang cukup untuk memungkinkan Anda berkultivasi tanpa khawatir. Sekte kami adalah sekte kuno dengan sejarah ribuan tahun. Kekuatan kami adalah yang kedua setelah pengadilan kekaisaran. Kami pasti pendukung terbaik Anda. Tetua berjubah umu ini adalah tetua agung sekte dutian. Dia sudah mendiskusikan ini dengan pelindung kiri. Satu akan berperan sebagai polisi yang baik dan yang lainnya akan berperan sebagai polisi jahat. Hanya dengan berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat naga hitam akan menyerah. Namun, sikap naga hitam kecil itu masih keras kepala dan pantang menyerah seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, dia dengan dingin melirik semua orang dan meraung, kami naga terlahir mulia dan hanya akan mengenali satu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah mengubah Tuhan. Bajingan tua tak tahu malu, jangan pernah berpikir untuk membuatku tinggal di tempat kotor ini. Jika kamu punya nyali, maka bunuh aku. Namun, Old Ji akan membunuh jalan ke sekte dutian cepat atau lambat dan membunuh kalian semua bajingan tua untuk membalaskan dendamku. Kustodian kiri dan lima tetua sangat marah. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung kiri benar-benar marah dan mengutuk, kamu naga jahat terkutuk, kamu tidak tahu tempatmu. Sudah lima hari penuh, dan tidak peduli seberapa banyak kami mencoba membuju Anda, Anda tidak goyah sama sekali. Baik, saya ingin melihat seberapa keras kepala Anda. Apakah kamu tidak ingin mati? Saya akan memenuhi keinginan Anda sekarang. Saat dia berbicara, ada kilatan cahaya di tangan kanan pelindung kiri dan pedang sihir perak gelap muncul. Dia memegang pedang ajaib di tangannya dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam pedang ajaib, membentuk cahaya pedang putih menyilaukan yang panjangnya 10 kaki. Kemudian, dia memegang pedang ajaib dengan kedua tangan dan tampak seperti akan menebas leher naga hitam kecil itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi kelima tetua lainnya berubah. Mereka mengungkapkan ekspresi cemas dan buru-buru mengirimkan transmisi suara untuk mencegahnya. Pelindung kiri, tolong jangan gegabuh. Ini bukan naga banjir biasa, tapi naga dewa legendaris. Wali kiri, pemimpin sekte telah memberikan perintah kematian. Apapun yang terjadi, kita harus menaklukkan naga ilahi ini. Tolong jangan bodoh. Jika kita bisa mendapatkan naga ini, sekte kenaikan surga kita akan dapat mendominasi dunia di masa depan dan membuat semua pengadilan kekaisaran tunduk di hadapan kita. Pelindung kiri sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya untuk sesaat. Setelah dibujuk oleh para tetua, dia segera menjadi tenang, dan niat membunuh di dalam hatinya langsung menghilang. Tapi naga hitam kecil itu masih memelototinya. Pedang ajaib di tangannya membeku di udara. Dia tidak tahu apakah akan meletakkannya atau mengambilnya kembali. Agak canggung. Mata naga hitam kecil itu dipenuhi dengan penghinaan saat berkata dengan nada mengejek, Pelindung kiri, Aku tahu kamu pengecut. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Sayangnya, Anda tidak punya nyali. Kamu hanya kura-kura tua, pengecut. Pelindung kiri menjadi marah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh saat dia berteriak dengan suara teredam, Kamu. Kamu makhluk jahat. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang sihir di tangannya lagi dan dengan kejam menebas leher naga hitam itu. Kesabarannya sudah habis dalam beberapa hari terakhir. Dia sangat marah dengan naga hitam kecil itu. Bahkan jika para tetua mencoba membujuknya, itu sia-sia. Dia hanya ingin membunuh naga hitam itu dengan sekali tebasan untuk melampiaskan amarahnya. Pedang putih menyala turun dari langit dan menebas leher naga hitam. Itu akan memenggalnya. Lima tetua yang hadir tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan kepala naga hitam itu terpisah dari tubuhnya. Pada saat kritis ini, ledakan yang teredam tiba-tiba datang dari lapisan batu di bagian atas gua. Cahaya pedang putih yang menghanguskan, yang panjangnya juga sepuluh sang, ditembakkan dari lapisan batu dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu menebas ke arah altar seperti bintang jatuh. Pada saat berikutnya, kedua pedang putih yang menyala itu bertabrakan di udara, meledak dengan ledakan yang teredam. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga bergema keras melalui gua, menyebabkan seluruh gua bergetar. Gelombang ki yang ganas, terbungkus dalam pecahan cahaya putih yang menyala-nyala, meledak ke segala arah, segera menyebabkan beberapa tetua mundur sepuluh langkah ke belakang. Setelah lolos dari kematian, naga hitam kecil itu segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit. Pelindung kiri dan kelima tetua juga dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Mereka menatap langit-langit dengan mata marah. Seorang pemuda berjubah putih keluar dari lapisan batu di bagian atas gua dan terbang ke atas altar dengan deru. Wajahnya dingin saat dia memegang pedang yang patah. Tanpa sepatah katapun, dia mengayunkan pedangnya ke pilar batu di sekitar altar, memutuskan rantai api. Ketika pelindung kiri dan para tetua dengan jelas melihat penampilan pria berjubah putih itu, mereka langsung memucat ketakutan dan kebingungan. Anak ini, bukankah dia murid tetua Ji, Li Chang? Li Chang? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Itu tidak benar. Mengapa Li Chang menerobos masuk ke Gunung Gantung? Bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi dan kekuatan? Tidak, orang ini adalah ahli soul tempering. Dia jelas bukan Li Chang. Setelah beberapa kata berdiskusi, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera tersadar. Dia bukan Li Chang, cepat bunuh dia. Pelindung kiri adalah yang paling marah. Setelah mengaum, dia mengayunkan pedangnya ke arah Ji Tian Xing. Lima tetua lainnya juga mengeluarkan senjata mereka dan menebas pedang dan lampu pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi, mengepung Ji Tian Xing. Saat ini, Ji Tian Xing telah menghancurkan beberapa pilar batu dan memutuskan lebih dari 20 rantai api. Melihat semua orang mengelilinginya, dia buru-buru mengeluarkan lima pedang sihir jiwa dan melancarkan serangan balik. Dia menggunakan teknik pedang pemutus jiwa dan mengendalikan lima pedang sihir jiwa untuk terbang mengelilingi altar, membentuk jaring besar cahaya putih. Serangan pelindung kiri dan kelima tetua semuanya diblokir oleh jaring cahaya putih, tidak dapat menyakitinya atau naga hitam kecil sedikitpun. Ledakan, 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 serangkaian ledakan teredam bergema di seluruh gua, menyebabkan seluruh gunung gantung berguncang. Energi mengamuk, bercampur dengan pecahan cahaya dengan warna berbeda, meledak ke segala arah, mengubah seluruh gua menjadi kacau. Adegan itu benar-benar kacau. Keributan yang mengguncang bumi membuat khawatir semua orang di gunung gantung. Pelindung kiri dan lima tetua dengan marah dan cemas meraung saat mereka menyerang Ji Tian Xing dengan seluruh kekuatan mereka. Ji Tian Xing menggunakan kesempatan ini untuk memutuskan beberapa lusin rantai api dan menyelamatkan naga hitam kecil itu. Meskipun naga hitam kecil itu tidak mengenali penampilannya, ia bisa merasakan kehadiran jiwanya. Itu segera bertanya dengan kejutan yang menyenangkan, Oh Ji, apakah itu kamu? Apakah Anda benar-benar datang untuk menyelamatkan saya? Ji Tian Xing mengangguk padanya dan berkata dengan suara rendah, Naga hitam kecil, lukamu terlalu berat. Pergilah ke dunia pedang dan sembuhkan. Serahkan sisanya padaku. 1284 Naga hitam kecil memasuki dunia di dalam pedang dengan deru dan memasuki kota bumi yang damai untuk menyembuhkan. Ji Tian Xing ditinggalkan sendirian di dalam gua. Dia berdiri dengan bangga di atas altar, menghadapi serangan dari pelindung kiri dan kelima tetua. Tanpa naga hitam kecil yang menahannya, dia tidak perlu takut. Dia memegang pedang yang patah, pemakaman surga, dan memulai pembantaian. Cabut pedangmu. Dia dengan berani mengeluarkan Burial of Heaven dan menebaskan cahaya pedang putih menyala pada seorang tetua di sebelah kiri. Cahaya pedang putih yang menyala menghancurkan cahaya pedang dan gambar pedang di langit sebelum menyerang sesepuh itu dan membuatnya terbang. Penatua ini berada di tingkat keempat Sol Revinemen Rilem, tetapi di bawah pedang Ji Tian Xing, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Perisai kekuatan sihirnya langsung hancur dan perutnya terpotong oleh cahaya pedang. Tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Saat dia terbang kembali, kedua bagian tubuhnya dengan liar memuntahkan darah dan dia melolong melengking. Ketika tetua lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang, jantung mereka berdebar kencang. Pelindung kiri terkejut sekaligus geram. Dia dengan marah meraung, siapa bajingan ini? Bunuh dia, semuanya, bekerja sama dan bunuh dia. Empat tetua lainnya tidak berani ragu. Mereka buru-buru menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengelilingi Ji Tian Xing, menggunakan kartu truf mereka. Cahaya pedang warna-warni dan cahaya pedang, pilar energi spiritual putih yang menyilaukan, dan segala macam teknik rahasia yang aneh menyatu menjadi banjir yang menenggelamkan sosok Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak takut. Dia mengendalikan lima pedang energi spiritual untuk membentuk jaring pedang yang melindungi tubuhnya. Tidak peduli bagaimana keempat tetua menyerangnya, serangan mereka tidak dapat menembus jaring pedang. Mereka tidak bisa menyakitinya sedikitpun. Sekarang dia berada di tingkat kelima dari Sol Refinement Realm dan telah memadatkan lima pedang energi spiritual, dia dapat menggunakannya sebagai dasar untuk membentuk susunan pedang dan menggunakan segala macam gerakan pembunuhan misterius. Keempat tetua itu lemah, bahkan jika mereka keluar semua, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebaliknya, dia memanfaatkan serangan sengit empat tetua untuk melakukan serangan balik dengan pedang patah. Menusuk. Mati. Memanfaatkan kesempatan, sementara Penatua Agung tidak siap, dia dengan kejam menusuk dengan pedangnya. Cahaya dingin keluar dari bilahnya dan menghilang dalam sekejap. Keempat tetua tidak memperhatikan ini, juga tidak waspada terhadap teknik pedang macam apa ini. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya dingin yang sangat kental ini menembus dada tetua pertama dan meledak di dalam tubuhnya. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tubuh tetua agung meledak di tempat, berubah menjadi potongan daging dan darah yang menyembur ke segala arah. Kedua tetua yang paling dekat dengannya tertangkap basah dan disiram darah dan daging. Mereka tampak sangat menyedihkan. Adegan tiba-tiba ini membuat para tetua ketakutan. Wajah mereka penuh dengan kengerian. Semangat juang di hati mereka meleles seperti salju. Mereka buru-buru berteriak dan mundur, melarikan diri dari gua. Orang ini terlalu kuat, kami bukan tandingannya. Ada musuh kuat yang menyerang sekte kita. Cepat, minta pelindung kanan dan pemimpin sekte untuk datang dan membantu. Semuanya, jangan menyerang dengan paksa. Pancing dia keluar dari area terlarang lalu bergabunglah untuk mengepungnya. Ketiga tetua yang tidak terluka melarikan diri dari gua dengan panik. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Kedua tetua yang tubuhnya hancur juga mati-matian melarikan diri. Jiwa ilahi mereka berubah menjadi sinar cahaya putih dan terbang keluar gua secepat kilat. Ji Tian Xing pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Sosoknya melintas dan dia mengejar mereka. Bajingan, hati-hati dengan pedangku. Dia meraung dengan niat membunuh. Tangan kirinya membentuk mantra, mengendalikan tiga pedang sihir jiwa ilahi, dan menebas ketiga tetua. Dia memegang pedang yang patah di tangan kanannya dan menebas sinar cahaya pedang dengan seluruh kekuatannya menuju jiwa ilahi dari tetua agung. Dengan bang-bang-bang yang teredam, para sesepuh dipukul satu demi satu. Tiga tetua yang dalam keadaan sehat semuanya terkena pedang sihir jiwa ilahi. Mereka jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Mereka berguling dan menjerit kesakitan. Sinar cahaya pedang dari pedang yang patah mengenai jiwa ilahi penatua agung dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ji Tian Xing meraih kepingan jiwa ilahi dengan tangannya yang besar dan memberikannya ke pemakaman surga sebagai piala. Namun, saat Ji Tian Xing mengejar para tetua, tiba-tiba ada perubahan di dalam gua. Penjaga kiri tidak bergerak, juga tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan memanfaatkan ketidaksiapan Ji Tian Xing untuk melancarkan serangan mendadak tanpa peringatan. Bajingan kecil, mati. Dia diam-diam mengintai di belakang Ji Tian Xing. Ketika dia berada sekitar 10 kaki dari Ji Tian Xing, dia menyerang seperti kilat. Dengan raungan, dia meledak dengan 100% kekuatannya dan menebas sembilan sinar cahaya pedang putih yang menyilaukan dalam bentuk naga. Sembilan naga melawan surga. Sembilan sinar cahaya pedang saling silang seperti sembilan naga ilahi yang terbang bola balik. Mereka meledak dengan kekuatan penghancur dan dengan keras meledak ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing segala arah dan membombardir dinding gua dengan ganas. Ledakan, suara keras tidak berhenti, dan seluruh floating mountain bergetar hebat. Altar besar di gua dan pilar batu hitam di sekitarnya semuanya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan batu di tanah. Retakan besar juga muncul di dinding gua. Batu dan lumpur besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan suara gemuruh, memenuhi lebih dari setengah gua. Bagian luar floating mountain retak dan padat dengan retakan. Itu hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Keributan yang menghancurkan bumi seperti itu mengejutkan semua orang. Tubuh Ji Tian Xing bagaimanapun juga adalah tubuh seniman bela diri Sky Origin Stage. Bagaimana itu bisa menahan serangan yang begitu mengerikan? Ketika cahaya pedang penakluk langit sembilan naga menghantamnya, tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Namun, jiwa spiritualnya masih utuh. Dia langsung masuk ke pedang yang patah dan kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, beberapa tetua yang berlari menyelamatkan diri semuanya berhenti dan berbalik untuk melihat gua di belakang mereka. Meskipun gua dalam kekacauan dan bebatuan beterbangan di mana-mana, mereka masih melihat dengan jelas adegan pelindung kiri memotong Ji Tian Xing menjadi beberapa bagian dengan pedangnya. Beberapa tetua tiba-tiba bersemangat. Mereka lega dan bersorak gembira. Hahaha, bagus sekali. The Left Guardian memang kuat. Dia membunuh bajingan itu dengan satu tebasan. Pada saat kritis, seni pedang Left Guardian sangat hebat. Dia membunuh musuh dengan satu tebasan. Semua tetua menyanjung Left Guardian. The Left Guardian juga sangat bangga. Dia tersenyum bangga. Tetua, Anda menyanjung saya. Bajingan itu berpura-pura menjadi murid sekte kami dan meluncurkan serangan mendadak. Itulah mengapa dia bisa memanfaatkan kami. Sekarang saya telah melihat rencananya, tentu saja saya akan membunuhnya dengan kecepatan kilat. Seperti kata pepatah, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Bagaimana orang tercelah seperti itu bisa melakukan sesuatu pada sekte asal langit kita? Penjaga kiri bertindak dengan benar. Semua tetua mulai memuji dan menyanjungnya. Namun, saat semua orang menyanjung satu sama lain, seringai mengejek tiba-tiba terdengar di dalam gua. 1285. Cibiran tiba-tiba ini bergema di dalam gua dan sangat menusup telinga. Kustodian kiri dan para tetua tertegun di tempat. Mereka segera mencari sekeliling mereka dengan takjub. Gunung terapung masih bergetar. Gua itu retak dan langit-langitnya terus runtuh. Batu-batu besar dan tanah terus berjatuhan. Seluruh gua dipenuhi debu dan pecahan batu, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Namun, seorang pemuda tampan berjubah putih muncul dari udara tipis dari puing-puing di dalam gua. Pria ini tingginya delapan kaki. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Wajahnya tampan dan matanya seluas bintang. Dia memancarkan aura transcendent yang memandang rendah dunia. Dia kuat, terhormat, dan misterius. Dia berdiri dengan bangga di langit di atas reruntuhan. Tubuhnya terbungkus lapisan cahaya kemasan redup. Dia memegang pedang patah hitam pekat di tangan kanannya. Batu-batu besar dan tanah terus berjatuhan dari langit-langit, tapi tidak bisa melukainya sama sekali. Mereka secara otomatis memantul dari kepalanya. Tekanan tak terlihat dari jiwa ilahi menyelimuti seluruh gua. Ada pedang wheel yang sangat tajam di tubuhnya. Seolah-olah ingin menembus gunung terapung dan merobek langit. Penjaga kiri dan beberapa sesepuh menatapnya. Mata mereka membelalak ngeri. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Siapa lelaki ini? Dia bukan Li Chang. Tubuh Li Chang telah dihancurkan oleh Lev Guardian. Aku tahu. Dia pencuri itu. Dialah yang mengambil alih tubuh Li Chang. Mungkinkah ini tubuh aslinya? Berengsek. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Setelah beberapa kata diskusi yang dipenuhi rasa takut, orang banyak langsung menebak kebenarannya. Pada saat berikutnya, warna kulit para tetua berubah secara dramatis. Mereka berbalik dan terbang keluar gua dengan panik. Mereka melarikan diri dengan putus asa. Oh tidak, semuanya lari. The Lev Guardian sangat kuat. Biarkan dia mengurus tempat ini. Kami tidak melarikan diri. Kami hanya akan melapor dan mencari bala bantuan. Pergi dan beritahu penjaga kanan dan pemimpin sekte. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Saat para sesepu melarikan diri, mereka tidak lupa berteriak keras untuk menutupi pelarian mereka. Ji Tian Xing mengabaikan para tetua yang ketakutan dan menatap pelindung kiri dengan mata seperti kilat. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai sinis. Pelindung kiri, waktu kematianmu telah tiba. Rasa sakit yang kamu timbulkan pada naga hitam kecil, aku pasti akan mengembalikannya dua kali lipat. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan pedang yang patah di tangannya dan menebas cahaya pedang putih yang menyala-nyala. Cabut pedangmu. Itu adalah teknik pedang yang sama, dan itu adalah cahaya pedang putih menyala yang sama dengan panjang 30 meter. Namun, perbedaannya adalah roh Ji Tian Xing telah kembali ke tubuh utamanya. Menggunakan tubuh utamanya untuk mengeksekusi teknik pedang pamungkas, kekuatannya telah meningkat secara eksplosif hampir delapan kali lipat. Sua. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung memotong jarak seribu kaki dan tiba di depan pelindung kiri. Mata pelindung kiri melebar. Ketakutan dan keterkejutan yang mendalam muncul di pupilnya saat dia secara tidak sadar mengelak. Namun, ledakan. Dengan suara teredam, pelindung kiri terkena cahaya pedang. Darah menyembur keluar dari tubuhnya saat dia dikirim terbang. Dia berguling dan menabrak dinding gua yang jaraknya 100 meter, menyebabkan beberapa retakan lebar muncul di dinding gua. Ketika dia mendarat di tanah, dia menemukan bahwa bahu kirinya telah benar-benar putus. Seluruh lengan kirinya hilang. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya pucat dan tubuhnya berkeringat dingin. Rasa sakit menyebabkan tubuhnya berkedut. Berengsek. Hanya siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa memiliki pelindung kiri tidak dapat mempercayai ini. Dia adalah ahli penyempurnaan jiwa lapisan ketujuh. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan dari lawannya dan lengannya putus. Dalam keterkejutannya, dia kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri dari gua. Huh, masih ingin lari. Dalam mimpimu, Jitiansing mendengus dingin. Dia melambaikan pedang patah di tangan kanannya dan dengan kejam menusuk keluar. Suara mendesing. Cahaya dingin menerangi langit. Cahaya pedang yang mengembun hingga batasnya langsung menembus udara yang keruh dan menusuk ke punggung pelindung kiri. Kemudian, cahaya dingin itu berkembang dan meledak. Bang! Dalam ledakan yang menghancurkan bumi, cahaya putih yang menyilaukan meledak seperti awan jamur dan memenuhi seluruh gua. Kekuatan destruktif tidak hanya meledakan tubuh pelindung kiri berkeping-keping, tetapi juga menghancurkan jiwanya berkeping-keping yang tersebar ke segala arah. Gunung terapung, yang sudah penuh retakan, tidak dapat lagi menahan pukulan yang begitu merusak dan segera runtuh. Dengan serangkaian suara retak, gunung terapung setinggi ribuan kaki retak ke segala arah dan benar-benar hancur berkeping-keping. Batu-batu besar dan tanah yang tak berujung berterbangan di langit malam dan jatuh ke tanah. Kekuatan susunan misterius tidak bisa lagi mendukung runtuhnya gunung terapung. Gunung terapung juga runtuh. Gemuruh. Setelah serangkaian ledakan yang mengguncang langit, gunung terapung runtuh menjadi puing-puing dan puing-puing. Itu menabrak pegunungan dan menumpuk menjadi gundukan setinggi seribu meter. Istana megah di puncak gunung, serta banyak lorong rahasia tersembunyi, gua, dan kubah rahasia di gunung, semuanya hancur. Setelah seratus nafas penuh waktu, abu dan debu yang menutupi langit perlahan menghilang. Langit malam kembali jernih dan cahaya meredup. Gunung terapung, yang memiliki sejarah ribuan tahun, telah runtuh dan menghilang. Hilangnya sekte dutian tak terukur. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya putih, Jitiansing terbang keluar dari reruntuhan, menginjak kehampaan dan naik ke langit. Dia memegang pedangnya dan berdiri dengan bangga di langit malam. Matanya tajam seperti pedang saat dia mengamati sekelilingnya. Setelah melihat sekali, dia langsung mengerutkan kening dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Ternyata keributan yang menghancurkan bumi barusan telah membuat khawatir seluruh sekte dutian. Selusin atau lebih ahli dari sekte kenaikan surga, serta para tetua yang terluka yang telah melarikan diri, semuanya berdiri di langit malam, memelototinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Ekspresi dan mata setiap pembangkit tenaga listrik dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan hampir terbakar. Pembangkit tenaga listrik yang paling dekat dengannya adalah seorang pria paruh baya dengan rambut putih. Dia memiliki janggut yang mencapai dadanya. Orang ini mengenakan juba emas dan mahkota naga segi delapan di kepalanya. Pedang emas lebar yang melambangkan aura seorang raja tergantung di pinggangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menghancurkan bumi. Jitian Singh tentu saja dapat menebak bahwa orang ini adalah pemimpin dari pembangkit tenaga listrik ini. Pemimpin Sekte Dutian saat ini, Lu Feiyu. Gelarnya adalah Kaisar Pedang Laut Timur. Tidak jauh di langit malam, selusin pembangkit tenaga listrik menyebar dan membentuk pengepungan. Di antara orang-orang ini, ada pelindung kanan yang hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, beberapa tetua yang penuh dengan luka, dan delapan petugas yang telah mencapai alam pemurnian roh. Sebanyak 12 pembangkit tenaga spirit refining rilem mengepung Jitian Singh dengan cara yang paling ganas. Mereka hanya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian dan menggiling tulangnya menjadi debu. Namun, ekspresinya tidak berubah. Matanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sebuah sekte terpencil di laut memiliki lebih dari selusin pusat kekuatan alam pemurnian roh. Pelindung kiri dan kanan semuanya berada di tingkat ketujuh dari alam pemurnian roh, dan saat ini pemimpin berada di tingkat kesembilan dari alam pemurnian roh. Kekuatan yang begitu kuat hanya bisa dibandingkan dengan pengadilan kekaisaran. Pantas saja sekte Dutian begitu sombong. 1286 Suara Jitian Singh tidak keras, tetapi semua ahli yang hadir mendengarnya dengan jelas. Para penatua dan diaken sangat marah saat mereka memelototinya dengan api di mata mereka. Jika tatapan mereka seperti pisau, dia akan teriris berkeping-keping oleh tatapan semua orang. Pemimpin sekte Lufeu memelototinya dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Kami tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda menerobos masuk ke sekte kami dan memulai pembantaian? Lagipula, Lufeu adalah Raja Pedang Donghai. Dia hanya yang kedua dari primordial Sol Sovereins. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin membunuh Jitian Singh dengan satu serangan, dia tetaplah seorang pemimpin sekte. Tentu saja, dia harus mengatakan beberapa patah kata untuk menunjukkan kekuatan sekte Wan Tian. Yang terpenting, dia harus mengetahui identitas dan latar belakang Jitian Singh. Bibir Jitian Singh meringkuk menjadi senyum dingin saat dia berkata dengan mengejek, Lufeu, penjaga kiri, tetua ketiga, dan Jiwukuo mengikuti perintahmu dan pergi ke Central Plains untuk menemukanku. Bukankah kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendammu, Rongzeng? Bukankah kamu mencuri naga hitamku dan ingin menjadi penjaga binatang sekte Wan Tian? Sekarang saya datang ke sekte Wan Tian untuk mencari keadilan, Anda tidak mengenali saya. Benar-benar lelucon. Mendengar apa yang dia katakan, Lufeu, para tetua, dan diakin semuanya menjadi sadar. Ekspresi mereka menjadi lebih marah dan lebih marah. Jadi itu kamu, Jitian Singh. Lufeu mengerutkan alisnya saat cahaya dingin melintas di matanya. Energi spiritual tak berbentuk dilepaskan dari tubuhnya, dan menekan Jitian Singh seperti longsoran salju. Jitian Singh juga melepaskan energi spiritualnya untuk memblokir energi spiritual Lufeu. Kedua kekuatan itu menemui jalan buntu. Jitian Singh tidak dirugikan dan ekspresinya tidak berubah. Para penatua dan diakin semuanya adalah pembudidaya alam pemurnian roh. Tentu saja, semua orang tahu bahwa Lufeu dan Jitian Singh bertarung secara rahasia. Keduanya menemui jalan buntu dan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Melihat pemandangan ini, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka hanya merasa itu tidak terbayangkan, dan mereka berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Anak ini adalah Jitian Singh. Orang yang menghancurkan keluarga Duan Mu dan melawan Mu Rongzeng. Bocah ini sebenarnya mampu menahan tekanan jiwa ilahi Master Sekte. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. 50 tahun yang lalu, seorang lelaki tua yang tinggal dalam pengasingan di Laut Timur datang untuk menantang kepala sekolah. Orang tua itu berada di tingkat ketujuh dari alam penyempurnaan roh dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tapi Master Sekte bahkan tidak menghunus pedangnya. Dia bahkan tidak menggunakan satu gerakan pun. Dia hanya menggunakan tekanan dari indera ilahi untuk membuat orang itu memuntahkan darah, mundur lima langkah, dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Jitian Singh baru saja membunuh pelindung kiri, dan sekarang dia mampu menahan tekanan jiwa ketua Sekte. Mungkinkah dia juga berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam pemurnian jiwa? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dia terlihat berusia awal 20-an, bagaimana dia bisa mencapai level ke-8 dari Sol Revinemen Realm? Kekuatan dan bakat anak ini telah mencapai musuh besar Sekte kita. Saat semua orang sedang berdiskusi, Lufeu berkata dengan dingin, Jitian Singh, karena kamu sudah mengetahui dasar dan kekuatan Sekte kami, kamu harus tahu konsekuensi dari memusuhi Sekte kami. Tidak peduli apa latar belakang Anda atau status apa yang Anda miliki di Middle State, itu tidak berguna di reruntuhan pengembalian Laut Timur. Malam ini, aku pasti akan membunuhmu dan menggunakan kepala dan darahmu untuk menghibur jiwa pelindung kiri di surga. Saat dia berbicara, Lufeu memegang sarungnya di tangan kirinya dan gagangnya di tangan kanannya. Dia perlahan menarik pedang emas di pinggangnya. Ini adalah pedang yang panjangnya empat kaki dan selebar telapak tangan. Warnanya emas tua, dan ada dua naga emas yang diukir di gagang dan sarungnya. Mereka seperti hidup dan hidup. Dentang. Saat pedang itu terhunus, suara pedang yang tajam terdengar. Aura yang sangat tajam menyebar, seolah-olah itu akan merobek langit malam. Jitian Singh menatap pedang emas itu dan sedikit mengernyit. Dia mencibir dan berkata, tingkat kesembilan dari kekuatan Sol Revinemen Rilem dan pedang harta karun kelas jiwa kelas atas. Seperti yang diharapkan dari Raja Pedang Laut Timur. Namun, Anda ingin membunuh saya hanya dengan sedikit kekuatan dan sarana ini. Angan-angan. Lu Feiyu tidak marah padanya. Dia berkata dengan dingin, kamu masih muda, tapi bicaramu besar. Akan kutunjukkan seperti apa murka Raja Pedang itu. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan pedang emas di tangan kanannya dan menebas delapan sinar pedang putih yang menyilaukan, menyelimuti sosok Jitiansing. Pedang mengguncang sungai surgawi. Desir, 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 desir. Sinar pedang putih menerangi langit malam yang gelap dan menutup radius 10 ribu kaki. Itu seperti penjara pedang, menekan Jitiansing. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa melawan. Namun, kekuatan dari setiap sinar pedang sangat menakutkan, mencapai puncak Sol Revinemen Rilem. Delapan sinar pedang menebas pada saat yang sama, cukup untuk menghancurkan kota dan gunung dalam radius 100 mil. Jitiansing tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia dengan tenang mengeluarkan lima pedang sihir jiwa yang menari di sekitar tubuhnya dan membentuk jaring pedang putih besar. Delapan sinar pedang putih dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi menabrak jaring pedang menciptakan serangkaian ledakan teredam. Tiba-tiba, gelombang suara tak terlihat menyebar di langit malam, menyebar hingga ratusan mil. Sinar pedang besar itu hancur, berubah menjadi miliaran pecahan putih, bertaburan di langit malam seperti peri yang menyebarkan bunga. Langit malam dalam radius seratus mil dipantulkan dalam cahaya seputih salju. Gelombang udara yang ganas mengalir ke segala arah, membuat para tetua dan diaken menjadi pucat pasi. Mereka semua mundur beberapa langkah untuk mengimbangi dampaknya. Semua orang menatap pemandangan di langit malam dengan mata terbelalak, menunggu hasil Jitiansing terbunuh dalam satu gerakan. Apakah anak itu sudah mati? Kekuatan pedang pemimpin sekte dapat mengguncang langit dan bumi dan menghancurkan bintang-bintang. Anak itu pasti sudah mati. Meskipun anak itu dapat menahan penindasan jiwa pemimpin sekte, dia tidak dapat menahan pedang mengguncang sungai surgawi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Beberapa penatua dan diaken saling berbisik, bersumpah bahwa Jitiansing akan mati tanpa keraguan. Namun, ekspresi Lufeu menjadi semakin serius. Dia sama sekali tidak terlihat santai. Ketika para tetua melihat reaksinya, mereka mendapat firasat buruk. Benar saja, di dalam pecahan cahaya yang menyilaukan, sesosok tampan dan gagah berani muncul, dan tawa dingin terdengar. Kaisar pedang laut timur, Anda hanya begitu-begitu. Anda tidak pantas mendapatkan reputasi Anda. Begitu dia selesai berbicara, Jitiansing memegang pedang hitam yang patah dan menebas Lufeu dengan seluruh kekuatannya. Makan pedangku. Segera setelah pedang yang patah itu ditarik, cahaya dingin mekar, merobek langit malam. Sinar pedang putih sepanjang 30 meter, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tiba di depan Lufeu dalam sekejap. Pada saat itu, cahaya pedang seputih salju menyinari detail halus Lufeu, memungkinkan semua orang untuk melihat dengan jelas ekspresi serius dan matanya yang takjub. Jelas, Jitiansing tidak hanya memblokir teknik pedang pamungkasnya, tetapi dia juga telah melakukan teknik pedang yang lebih kuat, yang sangat mengejutkannya. Pada saat kritis, Lufeu memegang pedang emas di tangannya secara horizontal, mekar dengan cahaya kemasan, membentuk dinding cahaya kemasan di depannya. Ledakan Sinar pedang putih menghantam dinding cahaya kemasan dengan keras, meledak dengan suara gemuruh. Dinding cahaya kemasan langsung runtuh berkeping-keping. 1287 Melihat Lufeu didorong mundur, pembangkit tenaga listrik semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mata semua orang membelalak saat mereka menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Ya Tuhan, teknik pedang anak ini sangat kuat. Bahkan kepala sekolah tidak bisa memblokirnya dan didorong mundur tiga langkah. Mungkinkah anak ini lebih kuat dari kepala sekolah? Mustahil. Mata kita pasti mempermainkan kita. Bagaimana seorang pemuda berusia 20-an bisa lebih kuat dari kepala sekolah? Dia baru berusia 20-an dan memiliki kekuatan seorang kultifator di alam roh tingkat 9. Apakah anak ini mulai berkultifasi di dalam rahim ibunya? Lufeu adalah kepala sekolah Sekte Dutian dan dikenal sebagai Kaisar Pedang Laut Timur. Dia adalah kultifator paling kuat di Sekte Dutian dan pemimpin spiritual semua orang. Sekarang, dia tidak hanya tidak dapat menekan Jitian Sing, dia juga didorong mundur tiga langkah oleh Jitian Sing. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Wajah Lufeu langsung menjadi gelap. Dia memelototi Jitian Sing dengan tatapan tajam dan berteriak dengan marah. Jitian Sing, kamu memang memiliki kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong dan berani berperilaku kejam di Sekte kami. Namun, Anda terlalu meremehkan kekuatan saya. Baru saja, saya hanya menguji gerakan saya. Saat dia berbicara, dia membentuk teknik pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang emas gelapnya dengan tangan kanannya. Dia menampilkan teknik pedang. Pedang menghancurkan alam semesta. Lufeu menggeram pelan dan mengayunkan pedang di tangannya. Seketika, sembilan lampu pedang yang menyilaukan ditembakkan seperti sembilan naga emas ke arah Jitian Sing. Pada saat ini, ekspresinya husyuk dan agung. Jubahnya berkibar tanpa angin dan seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang. Itu sangat kuat sehingga membuat hati orang berdebar. Kekuatan dan kepercayaan Kaisar Pedang Laut Timur ditampilkan sepenuhnya saat ini. Sembilan sinar pedang seperti naga emas tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka meledak dengan kekuatan ekstrim dan meraung ke arah Jitian Sing, ingin mencabik-cabiknya. Setiap sinar cahaya pedang panjangnya seribu meter. Di bawah serangan gabungan dari sembilan sinar cahaya pedang, itu cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Hampir tidak ada seorang pun di bawah alam roh primordial yang dapat memblokir serangan ini. Ini adalah jurus pembunuhan paling kuat dari Lu Fe Yu ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menjadi satu dengan pedangnya. Lu Fe Yun yakin Jitian Sing tidak akan bisa memblokir teknik pedang ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, Jitian Sing sama sekali tidak takut. Ekspresinya masih tenang dan tenang. Saat sembilan proyeksi pedang emas hendak menyerangnya, cahaya kemasan melintas di belakang punggungnya, dan sepasang sayap emas besar muncul dari udara tipis. Sayap Raja Wali Emas Dia menggeram rendah dan langsung menutup sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Peng-peng-peng Sembilan aura pedang naga emas semuanya menghantam sayap emas, menciptakan ledakan memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi. Jitian Sing, yang terbungkus sayap emas, terbang keluar tanpa ketegangan. Dia jatuh di langit malam dan jatuh 10 mil jauhnya. Pecahan cahaya pedang terbungkus oleh gelombang kejut yang dahsyat dan menyebar ke segala arah, mencakup radius 100 mil. Lebih dari selusin gunung dalam jarak 100 mil hancur berkeping-keping dan runtuh di tempat, berubah menjadi reruntuhan dan lumpur. Tanah bergetar hebat seolah-olah ada gempa super. Retakan padat muncul di tanah. Semua penatua dan diakon sangat gembira dan bersorak gembira. Semua memuji pemimpin sekte. Dia membunuh musuh yang kuat dengan satu pedang dan menunjukkan kekuatan sekte kita. Aku katakan sebelumnya bahwa tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia bukan tandingan pemimpin sekte. Di seluruh dunia, hanya penggarap tahap jiwa primordial yang bisa melawan pemimpin sekte. Namun, saat semua orang bersorak gembira dan memuji Lufeu, cahaya kemasan tiba-tiba menyala di langit malam. Uus! Ji Tian Xing, yang telah diledakan, benar-benar membuka sayap emasnya dan terbang kembali dalam sinar kemasan. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Ekspresinya tenang seperti biasa. Dia aman dan sehat. Dalam sekejap mata, dia terbang kembali ke langit malam. Dia menatap Lufeu dan berteriak dengan dingin, Lufeu, hanya ini yang kamu miliki. Bagaimana kamu bisa layak menyandang gelar kaisar pedang? Benar-benar lelucon. Dengan itu, dia mengendalikan lima pedang mantra jiwa dan melancarkan serangan balik. Tebasan jiwa. Lima pedang mantra jiwa mengembang tertiup angin dan berubah menjadi pedang putih raksasa yang panjangnya sepuluh kaki. Mereka menembus langit malam seperti meteor dan melesat ke arah Lufeu. Sosok Lufeu langsung tenggelam. Langit malam dalam jarak sepuluh mil menjadi dunia cahaya putih. Itu sangat terang sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Boom, boom, boom. Ledakan yang memekakan telinga terdengar di langit dan memperingatkan sekte penentang langit yang berada delapan ratus mil jauhnya. Pedang mantra jiwa yang sangat terang menerangi separuh langit, membuat area ini tampak seperti siang hari. Dalam cahaya putih yang menyilaukan, Lufeu terkena pedang mantra jiwa berulang kali. Tubuhnya gemetar saat ia dikirim terbang dengan wajah pucat. Hanya setelah dia mundur sepuluh mil jauhnya dia berhasil mengurangi dampak yang kuat. Dia akhirnya menstabilkan pijakannya dan berhenti di langit malam. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia melihat ke bawah dan melihat juba ungunya compang kemping. Ada selusin lubang di dalamnya, memperlihatkan baju besi di bawahnya. Jika bukan karena armor tingkat jiwa bermutu tinggi yang melindunginya, dia akan tertusuk beberapa kali. Lufeu, yang begitu pintar sekarang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia bahkan terluka ringan. Dia terkejut dan marah. Matanya diwarnai dengan lapisan merah dan tubuhnya terbakar amarah. Ji Tianxing, kamu hewan terkutuk, aku akan memastikan kepalamu terpisah dari tubuhmu dan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Mengikuti suara Lufeu, semua tetua dan pelayan menatapnya dengan kaget. Ketika orang banyak melihat penampilannya dengan jelas, mereka semua mengungkapkan ketakutan yang mendalam di mata mereka dan berseru tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kepala sekolah terluka, monster macam apa anak itu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Bahkan kepala sekolah pun tidak cocok untuknya. Saya telah hidup selama ratusan tahun dan saya belum pernah mendengar orang jenius seperti itu. Ji Tianxing ini pasti monster nomor satu di dunia. Saat semua pembangkit tenaga listrik terkejut dan tercengang, Lufeu menatap mereka dengan marah dan memarahi, tunggu apa lagi? Apakah Anda menonton pertunjukan? Baru saat itulah semua pembangkit tenaga listrik bereaksi. Penjaga kanan dengan cepat mengangkat tangannya dan berteriak, semuanya, tidak peduli seberapa kuat bajingan itu, mari bergabung untuk membunuhnya. Kami pasti akan membasmi dia. Tetua lainnya buru-buru menimpali dan berteriak dengan benar, waktu untuk kehormatan sekte kita telah tiba. Untuk membalaskan dendam penjaga kiri dan melindungi yayasan seribu tahun sekte kita, mari bergabung dan bunuh bajingan itu di sini. Saat mereka berteriak, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik menyebar, melambaikan pedang dan harta sihir mereka. Mereka menggunakan semua jenis keterampilan rahasia untuk mengepung Jitiansing. Lufeu memimpin dan bergegas ke Jitiansing. Dia menggunakan ilmu pedang rahasianya dan memaksa Jitiansing mundur. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik mengepung Jitiansing dari segala arah. Mereka melepaskan langit yang penuh dengan bayangan pedang dan cahaya ajaib yang menenggelamkan sosok Jitiansing. 1288 Bagi Jitiansing, Lufeu adalah ancaman terbesar. Selusin pembangkit tenaga listrik lainnya lebih lemah, tetapi dia masih harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Dia menggunakan sayap emasnya untuk melindungi tubuhnya dan memadatkan perisai mana emas untuk melindungi dirinya sendiri. Serangan para tetua dan diaken mendarat padanya satu demi satu, tetapi semuanya diblokir oleh sayap emas dan perisai mana. Tapi serangan Lufeu tidak bisa diabaikan. Dia harus memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Pedang bulu pedang pelangi terbang. Lufeu mengayunkan pedang emasnya dan menebas 360 bilah cahaya pedang emas. Mereka menutupi Jitiansing seperti bulu yang jatuh dari langit. Jitiansing buru-buru melambaikan pedangnya yang patah dan menebas 36 cahaya pedang putih yang menghanguskan, menyegel semua arah. Bam-bam-bam. Cahaya pedang berbenturan dengan keras di langit malam, meledak dengan suara teredam dan memercikkan pecahan cahaya kemana-mana. Serangan Lufeu dinetralkan, tetapi Jitiansing terlempar ke belakang 100 meter. Memanfaatkan kesempatan ini, seorang tetua mengintai di belakangnya dan tiba-tiba menyerang. Penatua itu memegang dua pedang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk punggung Jitiansing. Cahaya dingin melintas pada bilahnya, melepaskan aura yang tidak bisa dihancurkan. Jitiansing merasakan ada yang tidak beres. Dia berbalik dan melihat bahwa kedua pedang itu sudah ada di depannya, hendak menembus perisai mana miliknya. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Dia membuka mata ketiga di dahinya dan melepaskan petir yang dahsyat. Kabum! Mengikuti ledakan yang menghancurkan bumi, sinar petir biru setebal ember air menghantam sesepu itu. Penatua itu tertangkap basah dan segera diselimuti oleh petir. Tubuh fisiknya berubah menjadi arang, dan dia menjerit kesakitan saat dia terbang mundur. Saat dia terbang mundur, tubuhnya yang hangus berubah menjadi kepingan dan debu yang tak terhitung jumlahnya, melayang di langit malam. Jiwanya juga jatuh dalam keadaan pusing, tidak bisa bergerak. Ji Tian Xing mengayunkan pedangnya yang patah dan mengeluarkan cahaya dingin. Itu memotong cahaya putih jiwa dewa menjadi berkeping-keping dan membunuh sesepuh di tempat. Ketika para ahli melihat ini, mereka sangat terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mundur. Lu Feiyu sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia berteriak dengan marah dan menebas dengan pedangnya. Pedang gemuruh. Kecepatan pedangnya sangat cepat, seperti aurora yang menembus langit. Kekuatannya juga sekuat kilat, mampu menghancurkan langit dan bumi. Tidak kan? Dalam sekejap, Ji Tian Xing dihantam oleh pedang Lei Ting, dan dia terlempar jauh. Perisai kekuatan sihirnya hancur di tempat, berubah menjadi pecahan cahaya kemasan yang tersebar di mana-mana. Memanfaatkan kesempatan ini, para tetua dan diaken segera merapal mantra untuk mengepungnya, menghujani dia dengan bayangan pedang dan lampu pedang. Peng-peng-peng. Ji Tian Xing tenggelam dalam cahaya mantra. Dia menderita pemboman semua jenis mantra rahasia, dan serangkaian suara teredam terdengar saat tubuhnya bergetar. Ketika para penatua dan diaken melihat pemandangan ini, semangat mereka terangkat, dan wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Itu hebat. Dia akhirnya terluka. Semuanya, ayo serang bersama. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernapas. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Kita harus memotong-motongnya untuk menghilangkan kebencian di hati kita. Namun, ketika semua orang bersemangat dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan ganas, sebuah adegan yang mengejutkan mereka muncul. Di bawah cahaya mantra yang memenuhi langit, Jitiansing melangkah keluar dan bergegas kembali dengan selamat. Dia dikelilingi oleh semua jenis lampu pedang, bayangan pedang, api, angin topan, dan mantra lainnya. Ketika mantra ini bertabrakan dengan tubuhnya, mereka semua terguncang olehnya, tidak meninggalkan satu jejak pun. Dia tidak memiliki perlindungan perisai kekuatan sihir, tetapi dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk mengabaikan serangan semua orang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa itu benar. Pertahanan fisik Jitiansing sangat kuat sehingga dia bisa menahan mantra semua orang secara langsung tanpa terluka sama sekali. Ya Tuhan, monster macam apa orang ini? Tubuh fisiknya sangat kuat. Ini sebanding dengan harta karun sihir kelas atas tingkat jiwa. Dia terlalu mengerikan. Jika kita tidak menyingkirkannya, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte kita. Para tetua dan diaken semuanya mengungkapkan ekspresi kaget dan mundur satu demi satu. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka bahkan tidak bisa melukai Jitiansing. Ini adalah pukulan telak bagi kepercayaan diri mereka. Jitiansing terbang jauh-jauh, mengendalikan lima pedang pembunuh jiwa dan menggunakan pedang pembunuh jiwa, dia menyerang semua orang dengan ganas. Swash, swash, swash. Lima pedang pembunuh jiwa menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan dan berubah menjadi ribuan bayangan pedang putih, menyelimuti lebih dari selusin pusat kekuatan dan meluncurkan penusukan dan pencekikan yang sengit. Dengan suara teredam, bang, 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 yang terus menerus, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik terbunuh dan tersebar, melarikan diri ke segala arah dalam keadaan menyedihkan. Lampu lima warna meledak dari kerumunan, darah memercik kemana-mana, dan anggota tubuh yang patah berterbangan satu demi satu. Ceritan ketakutan, lolongan kesakitan, dan teriakan kemarahan bercampur menjadi satu dan menyebar terus-menerus. Jitiansing yang marah seperti binatang prasejarah, menyerang kerumunan dan memulai pembantaian, membunuh semua tetua dan diaken sampai mereka terlempar. Kekuatannya tak terbendung. Lu Feiyu juga terkejut, melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, detak jantungnya bertambah cepat beberapa kali. Wajahnya yang marah terdistorsi, dan matanya berlumuran darah merah tua. Dia bergegas menuju Jitiansing dengan niat membunuh, memegang pedang emas dengan kedua tangan dan menebas dengan ganas. Tebasan naga terbang. Binatang terkutuk, pergi ke neraka. Pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki, seperti naga emas yang mempesona, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tiba-tiba menebas ke arah Jitiansing. Jitiansing berada di tengah-tengah pembunuhan di tengah kerumunan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan datang. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke langit. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang digunakan Lu Feiyu dengan seluruh kekuatannya, dan itu sangat kuat. Bahkan dengan pertahanan fisiknya, sangat tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan tanpa cedera. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk menggunakan kartu trufnya dan menyerang Lu Feiyu secara langsung. Pedang pembelah langit. Dia memegang pedang yang patah itu dengan kedua tangan, menahan napas, dan meledak dengan 100% kekuatannya, dengan keras menebas pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Ini adalah pedang yang diapadatkan esensi, ki, dan jiwanya, dan itu juga merupakan pedang terkuat dari keesaan surga dan manusia dan pedang. Kedua lampu pedang raksasa bertabrakan dalam sekejap, dan terdengar ledakan yang keras. Suara keras yang memekakan telinga dan dampak kekerasan menyebar ke segala arah, dan langsung menutupi radius ratusan mil. Para penatua dan diaken yang menderita banyak korban dibuang di tempat, dan mereka jatuh ke reruntuhan dan tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. Kedua lampu pedang runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit, dan tanah serta pegunungan di bawahnya penuh dengan lubang dan lubang. Jitiansing dan Lufeu dikirim terbang pada saat yang sama, dan wajah mereka pucat saat mereka terengah-engah. Dalam kompetisi keterampilan ini, tak satu pun dari mereka yang unggul. Jitiansing tidak terkejut, sebaliknya, dia sedikit bersyukur dan diam-diam bahagia. Saya tidak berpikir bahwa dengan kekuatan saya dari alam penyempurnaan jiwa tingkat lima, saya akan dapat mengikat dengan Lufeu, yang berada di alam penyempurnaan jiwa tingkat sembilan. 1289 Lufeu memelototi Jitiansing dengan mata yang akan keluar dari rongganya. Api kemarahan melonjak di sekujur tubuhnya. Setengah dari lusinan tetua dan diaken telah dibunuh oleh Jitiansing. Enam pembangkit tenaga listrik yang tersisa juga berlumuran darah dan terluka parah. Mereka sudah lama ketakutan, bahkan jika mereka tetap bertarung, itu akan sia-sia. Mereka tidak bisa menyakiti Jitiansing sama sekali. Ketika dia memikirkan hal ini, Lufeu melepaskan sembilan mata dharma spiritual putih menyala dan mengirimnya terbang ke segala arah. Us! Dalam sekejap mata, sembilan mata dharma spiritual mendarat di langit malam sekitarnya dan menyala dengan cahaya putih yang membubung ke langit. Tirai langit putih besar muncul dan menutupi area seluas 60 mil, menjebaknya dan Jitiansing di dalamnya. Ini adalah domain spiritual Lufeu. Adapun tetua dan diaken yang terluka, mereka telah melarikan diri dari medan perang dan bergegas ke sekte yang jauhnya 800 mil untuk melaporkan berita tersebut. Di dalam domain spiritual, Lufeu melangkah ke langit malam dan menatap Jitiansing tanpa ekspresi. Matanya merah tua, seolah-olah dia kerasukan. Jubahnya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia tampak agak menyedihkan. Namun, lukanya tidak serius, dan kekuatan tempurnya masih utuh. Kekuatan mengerikan masih muncul di tubuhnya. Dalam domain beberapa Lu Xin Mil, hanya dia dan Jitiansing yang tersisa. Dia menatap Jitiansing dan berkata dengan nada dingin dan acuh-ta'acuh, Jitiansing. Saya harus mengakui bahwa Anda adalah jenius termuda dan paling mengerikan yang pernah saya lihat. Dengan bakat dan kekuatan Anda, Anda pasti bisa memandang rendah seluruh benua Tiansuan. Anda bahkan mungkin segera menjadi primordial Sol Supreme. Jitiansing juga berhenti menyerang untuk sementara. Dia berdiri diam di langit malam seribu kaki darinya dan menghadapinya dengan pedangnya. Setelah mendengar kata-kata Lu Feiyu, bibirnya membentuk senyuman lucu. Dia berkata, Saya pasti akan menjadi primordial Sol Supreme. Anda tidak perlu menghakimi saya. Di sisi lain, Anda, Raja Pedang Laut Timur, tidak sesuai dengan nama Anda. Betapa mengecewakan. Dalam hal pencapaian di Pedang Dao, kamu bahkan lebih rendah dariku. Kata-kata Jitiansing seperti pisau tajam yang menusuk hati Lu Feiyu, membuatnya merasa sangat terhina dan marah. Namun, yang mengejutkan Jitiansing, Lu Feiyu tidak membalas dengan amarah. Dia benar-benar menelan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam dengan wajah tanpa ekspresi, Jitiansing, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak akan baik bagi kita berdua jika kita terus bertarung. Sekte kami telah diwariskan selama lebih dari 2.000 tahun. Secara alami, ini tidak sesederhana kelihatannya. Kami memiliki kartu truf dan gerakan mematikan yang tidak Anda duga. Anda dikenal sebagai jenius nomor satu di benua itu. Sayang sekali jika kamu mati di sini. Jitiansing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan main-main. Dia bertanya, Lu Feiyu, apa maksudmu? Mungkinkah Anda ingin berdamai? Tidak, aku tidak meminta perdamaian. Lu Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah dan bermartabat. Kami sedang mendiskusikan solusi yang bermanfaat bagi semua orang. He he, menarik. Jitiansing tersenyum dan berkata sambil bercanda, Kalau begitu katakan padaku, bagaimana itu bisa bermanfaat bagi semua orang? Lu Feiyu berkata dengan bangga, Kamu tidak memiliki permusuhan dengan sekte kami. Itu semua karena Murongzeng. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, sekte kami tidak akan mencampuri dendam antara kamu dan Murongzeng. Saya dapat membiarkan Anda hidup dan membiarkan Anda meninggalkan sekte kami hidup-hidup. Namun, Anda harus meninggalkan Naga Hitam sebagai kompensasi atas nyawa pelindung, penatua, dan diaken sekte kami. Jitiansing tertawa dan berkata dengan nada main-main, He he, Murongzeng adalah muridmu. Pelindung, tetua, dan diaken itu adalah bawahanmu. Anda dapat mengabaikan hidup mereka tetapi Anda hanya ingin menukar Naga Hitam. Anda memang seorang pemimpin sekte. Anda hanya memikirkan gambaran besarnya. Bahkan orang bodoh pun bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya. Ekspresi Lufeu tidak berubah seolah dia tidak mengerti. Dia berkata dengan tenang, Jitiansing, kamu harus tahu bahwa aku bukan orang terkuat di sekte kami. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda hanya bisa bermain imbang dengan saya. Jika saya bertekad untuk membunuh Anda, Anda tidak akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hidupmu atau Naga Hitam itu, pilih salah satu dari keduanya. Kamu putuskan. Jitiansing mencibir dengan menghina, perampok memang perampok. Anda masih bisa berbicara dengan fasis olah-olah Anda sedang memberi sedekah kepada orang lain. Lufeu, ketidakberdayaanmu benar-benar mengagumkan. Mendengar ini, Lufeu mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dia bertanya, Jadi, kamu tidak setuju? Tentu saja. Jitiansing berkata tanpa ragu, Naga Hitam adalah peliharaanku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Adapun kematian para pelindung, Penatua dan Diaken itu, mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Anda sama. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda dan menyingkir, Anda masih bisa menyelamatkan nyawa kecil Anda. Jika Anda berani menghentikan saya, saya akan memastikan Anda mati di sini dan jiwa Anda tersebar. Nada Jitiansing dingin dan sikapnya sangat keras. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Wajah Lufeu sangat marah. Matanya melonjak dengan niat membunuh yang dingin. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Jitiansing, karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saya akan memotong Anda menjadi delapan bagian, mengekstrak jiwa ilahi Anda, dan menyempurnakannya menjadi boneka. Bersama dengan naga hitamu, kamu akan menjadi pengawas sekteku. Saat suaranya jatuh, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan melakukan teknik rahasia. Dia mengendalikan Divine Soul Realm dan melancarkan serangan sengit ke Jitiansing. Formasi Pedang Pemecah Jiwa Pencuri Kehidupan Mengikuti teriakannya yang marah, 3600 sinar cahaya pedang emas gelap muncul di tirai cahaya putih yang menyala-nyala dalam radius 60 mil. Setiap sinar cahaya pedang panjangnya 30 kaki. Lebih dari 3000 sinar cahaya pedang terbang dari segala arah, membawa sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi. Mereka menembus ke arah Jitiansing seperti hujan panah. Swash! Swash! Dalam sepersekian detik, langit malam ditutupi oleh cahaya pedang emas. Sosok Jitiansing juga tenggelam di dalamnya. Lu Feiyu berdiri tinggi di langit dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengontrol formasi pedang untuk mencekik Jitiansing. Dia bahkan berteriak dengan wajah galak, bajingan kecil sialan, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi? Bahkan jika kamu menyerahkan naga hitam itu, aku tetap akan mengubahmu menjadi abu. Sekte kami telah mendominasi Laut Timur selama 3000 tahun. Selain pengadilan Kekaisaran, kami tidak pernah takut pada pembangkit tenaga listrik manapun. Anda berani masuk ke sekte kami dan memulai pembantaian. Bahkan jika aku membunuhmu 10 kali, itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kebencianku. Di tengah 3600 pedang emas, Jitiansing melipat sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras pedang emas itu mencoba menembus sayapnya, mereka tidak dapat menyakitinya, meskipun dentuman keras terdengar ketika mereka mendarat di sayapnya. Namun, kekuatan 3000 pedang emas itu tidak ada habisnya. Selama Divine Soul Realm tidak rusak, pedang emas akan selalu ada. Dia dikepung oleh pedang emas di langit selama sekitar 100 nafas. Dia berhenti bertahan dan mulai menggunakan teknik rahasianya untuk melancarkan serangan balik. Tombak Pembunuh Dewa Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya, dan tanda emas di punggung tangannya melepaskan api misterius yang menakutkan yang menyembur keluar dari tengah telapak tangannya. Swash! 1290 Lu Feiyu tidak berpikir bahwa Ji Tian Xing masih memiliki kekuatan untuk melawan ketika dia dikelilingi oleh Soul Saffering Sword Array. Ketika tombak Pembunuh Dewa yang terbuat dari api menembus ribuan lampu pedang dan tiba di hadapannya, ekspresinya berubah dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan God Slying Spear jauh di luar imajinasinya dan memenuhi hatinya dengan rasa takut. Apakah ini benar-benar teknik yang dapat digunakan oleh seorang kultifator Soul Raffining Realm? Pada saat itu, pikiran ini melintas di benaknya dan rasa takut muncul dari lubuk jiwanya. Tapi dia layak menjadi pemimpin sekte dan kultifator alam pemurnian jiwa lapisan ke-9. Bahkan dalam menghadapi kematian, dia tidak panik. Tanpa ragu, dia mengeluarkan sebuah cakram emas dan menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Dis melebar hingga tiga kaki lebarnya dan terhalang di depannya. Ini adalah piringan kuno dengan pola dan karakter kuno terukir di atasnya. Ujung-ujungnya rusak dan aus. Objek ini jelas merupakan barang antik dengan sejarah ribuan tahun dan memancarkan aura yang sangat berat. Ini adalah salah satu harta dutian sekte, artefak jiwa kualitas terbaik yang diturunkan dari zaman kuno, tujuh cakram surgawi yang mendalam. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, pendiri sekte dutian menggunakan tujuh cakram surgawi yang mendalam ini untuk mengalahkan banyak pembudidaya yang kuat di Laut Timur. Dia menangkap banyak iblis yang kuat dan membuat namanya terkenal. Ini adalah harta yang kedua setelah artefak ilahi. Itu bisa menekan nasib sekte dan melindungi miliaran orang. Di tangan pembangkit tenaga listrik seperti Lu Feiyu, tujuh cakram surgawi yang mendalam ini dapat mengubah tata letak gunung dan sungai serta energi spiritual langit dan bumi. Itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi dan berkomunikasi dengan matahari, bulan, dan bintang. Tapi itu dalam keadaan normal. Lu Feiyu harus menghabiskan banyak energi spiritual dan bertahun-tahun untuk mengatur susunan untuk mencapai efek ini. Pada saat ini, dia sudah berada pada saat kritis hidup dan mati, jadi dia tidak dapat memanfaatkan efek yang mendalam. Dia hanya bisa menggunakan tujuh cakram surgawi yang mendalam untuk memblokir di depannya dan berharap pertahanan kuat harta karun ini dapat menghentikan tombak pembunuh dewa. Ledakan Dengan ledakan yang memekakan telinga, God's Lying Spear mengenai Seven Profound Heavenly Dis. Pada saat itu, cahaya kemasan memenuhi langit dan menerangi seluruh soul domain. Itu mempesona dan cerah. Dampak yang tak tertandingi menyebabkan Seven Profound Heavenly Plate yang sederhana dan kasar hancur berkeping-keping. Tombak DCD juga runtuh dan hancur, berubah menjadi api merah yang mencapai langit yang melonjak seperti gelombang raksasa, menyebar ke segala arah. Gelombang kejut yang hebat bercampur dengan pecahan emas dari Tian Pan menyebar ke segala arah, menghantam alam jiwa dengan serangkaian suara mendesing. Divine Soul Domain Lufeyu segera dibombardir hingga hampir runtuh. Retakan juga muncul pada tirai cahaya putih yang menyilaukan, yang membuat suara retakan. Domain spiritual Lufeyu berada di ambang kehancuran, dan jiwa spiritualnya juga terluka parah. Wajahnya langsung berubah pucat, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Tujuh pelat surga wiku yang mendalam sebenarnya. Benar-benar dikalahkan. Lufeyu melebarkan matanya karena terkejut. Dia melihat pecahan di langit dengan tak percaya dan tercengang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Jitiansing hanya berada di tingkat kelima dari Sol Refinement Realm dan benar-benar dapat menghancurkan artefak jiwa kelas atas, Seven Profound Heavenly Plate, dalam satu gerakan. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Keyakinan Lufeyu juga runtuh bersama dengan Seven Profound Heavenly Plate. Dia bahkan mulai curiga apakah pemuda berjubah putih di depannya ini adalah Essence Soul Supreme yang menyamar. Jika bukan pembangkit tenaga Essence Soul Supreme, siapa yang bisa menghancurkan artefak jiwa kelas atas dalam satu gerakan? Saat ini, Jitiansing sudah kembali sadar. Dia bergegas keluar dari cahaya kemasan dan api yang memenuhi langit. Memegang pedang yang patah dengan kedua tangan, dia dengan keras menebas lampu pedang sepanjang 9000 kaki, menebas tirai cahaya putih yang menyilaukan di sekitarnya. Bang! 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 Serangkaian suara teredam meledak. Tirai cahaya putih menyilaukan yang menutupi langit berada di ambang kehancuran, dan retakan semakin melebar. Lufeyu kaget dan geram. Dia hanya bisa menahan luka-lukanya dengan paksa, menekan keterkejutan dan ketidakpercayaan di hatinya, dan buru-buru merapalkan mantra untuk menstabilkan Divine Soul Domain-nya. Alasan mengapa dia menggunakan Divine Soul Domain untuk menjebak Jitian Singh dan bahkan berpura-pura berdamai dengan Jitian Singh adalah untuk mengulur waktu. Lagipula, Grand Elder selalu berkultivasi tertutup dan tidak menunjukkan wajahnya selama beberapa dekade. Dia harus mengulur waktu yang cukup bagi para penatua dan diaken untuk mengetuk pintu penatua agung dan membangunkannya. Melihat Divine Soul Domain-nya akan hancur, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Little B. Asterisk Start bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Lu Feiyu meraung. Dia tidak ragu untuk mengorbankan 20 tahun kultivasi untuk melepaskan kekuatan Dharma yang mengerikan ke dalam domain jiwa ilahinya. Sembilan mata Dharma jiwa ilahi miliknya juga berputar dengan cepat, menyelaukan seperti matahari kecil, dengan cepat memperbaiki wilayah jiwa ilahinya. Jitian Singh sudah melihat niatnya. Melihat retakan di Divine Soul Domain-nya dengan cepat diperbaiki. Dia langsung mencibir dengan ekspresi sinis. Lu Feiyu, kamu ingin menjebakku hanya dengan kamu. Angan-angan. Saat dia mengatakan itu, dia memegang pedang yang patah dengan kedua tangan dan menggunakan semua kekuatan dharmanya untuk menusuk penghalang cahaya putih di sampingnya. Dia sangat memahami prinsip bahwa lebih baik menyerang lebih kuat daripada menghancurkan satu sisi. Pedang yang patah melepaskan cahaya dingin yang terkondensasi secara ekstrim, langsung menembus langit dan menabrak penghalang di kejauhan. Bam! Dengan ledakan cahaya dingin tiba-tiba mekar dan langsung berubah menjadi bola besar cahaya putih yang menyala-nyala, menyilaukan seperti matahari. Penghalang cahaya putih terlempar ke dalam lubang dengan radius ribuan kaki. Langit malam yang gelap di luar domain bisa terlihat jelas. Gelombang suara yang menghancurkan bumi, gelombang kejut yang keras dan menakutkan, dan pecahan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terciprat sembarangan di langit malam. Retakan mulai muncul di sekitar lubang, dan dengan cepat mulai menyebar. Divine Soul domain tidak tahan lagi dan benar-benar runtuh. Bam! Ledakan teredam lainnya terdengar. Penghalang cahaya putih menyala yang menutupi area seluas 60 mil hancur menjadi pecahan cahaya putih dan tersebar di langit malam dengan cepat menghilang. Divine Soul Lufeu mengalami serangan balik. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat dan darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya kaku seperti batu. Dia jatuh langsung dari langit malam dan menabrak tanah dengan celepuk. Pertempuran untuk sementara berakhir. Cahaya putih, gelombang suara dan angin topan yang memenuhi langit malam melolong lama sebelum menghilang. Sepuluh nafas kemudian, ketika langit malam berangsur-angsur menjadi cerah kembali, sosok Jitiansing muncul. Dia muncul di langit malam dengan aman dan sehat, menginjak kehampaan, memegang pedang yang patah di tangannya dan menatap bumi di bawah dengan mata tajam. Tanah dalam radius 100 mil telah lama berubah menjadi reruntuhan, penuh retakan dan lubang besar. Lufeu berada di lubang besar, berjuang untuk keluar dari tumpukan tanah. Dia menggunakan kinya untuk menghilangkan debu di tubuhnya dan berdiri dengan gemetar. Pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan wajah serta dadanya berlumuran darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Melihatnya seperti ini, Jitiansing berteriak tanpa ekspresi dengan suara rendah, Kaisar pedang dong hai, pecundang. Kamu telah mempermalukan nama Kaisar pedang. Mati. Setelah itu, dia bergegas turun dari langit menuju Lufeu dan menebas dengan pedangnya. Tetapi pada saat ini, di langit malam 10 mil jauhnya, cahaya kemasan yang terang tiba-tiba menyala, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, melaju kencang. Sebelum cahaya kemasan tiba, raungan menggelegar meledak di atas kepala Jitiansing. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.